Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wety Yuningshi kali ini saya akan memaparkan bagaimana saya meng-input nilai Erapod dalam kurikulum Merdeka fase E dimana kalau yang kemarin adalah versi Erapod dari sekolah penggerak dimana IPA masih bersatu ya, IPS masih bersatu gitu jadi harus disatukan nah sekarang saya akan memaparkan bagaimana cara memasukkan nilai pada Erapod kurikulum Merdeka yang terbaru jadi nilai IPA tidak jadi satu ya tapi terpisah fisika, kimia, biologi begitu juga nilai IPS tidak bersatu jadi terpisah pada mata pelajaran masing-masing kita masuk ya, jadi sekolah nah kemudian ini sudah ada muncul seperti ini nah kita klik akan kita masukkan TP jadi untuk tujuan pembelajaran kalau di kelas fase E itu yang mengajar mata pelajaran yang sama misalnya lebih dari satu ya, satu aja karena nanti akan yang lainnya itu sudah terintegrasi maksudnya hanya perwakilan dari salah satu dari guru MAPEL tersebut untuk memasukkan tujuan pembelajaran sedangkan yang lainnya boleh langsung memasukkan input nilainya saja ini kita akan masuk, kita akan meng-input tujuan pembelajaran dulu ya oke, jadi tujuan pembelajaran kita klik nah kita pilih MAPEL, MAPELnya biologi ya karena memang untuk aeroport yang terbaru ini kurikulum merdeka tidak bersatu ya ipaknya ya, jadi biologi kebetulan saya mengajar biologi kemudian kita tambah tujuan pembelajaran nah ini pilih MAPEL, biologi kemudian jumlah data tujuan yang ditambahkan jadi untuk sekarang saya akan mengambil tujuan pembelajaran jadi kebetulan di sini saya sudah membuat analisis TP kan dari awal ini sebenarnya tujuan pembelajarannya banyak ya karena ini saya perkirakan waktu itu 2 jam pelajaran ya 2 JP ya per minggu ternyata ya ternyata ada 3 JP ya karena P5 nya sistem blok gitu ya jadi nanti kita akan pilih saya akan pilih dari sebanyak ini saya akan pilih 7 ya 4 ada di KDK BAP atau CP KDK Ragaman Hayati kemudian yang 3 di Virus dan Peranannya oke jadi saya tuliskan 7 di sini ya jumlahnya ada 7 untuk MAPEL, biologi kemudian kita klik proses nah ini sudah muncul seperti ini maka kita pilih tingkat ya fase E berarti kelas 10 kemudian pilih semester 1 nah kita akan tulis yang pertama kita tinggal kopikan yang ada ya ini adalah peserta didik mengidentifikasi yang ini biodiversitas berarti ini klik copy kemudian kembali ke sini dan kita pastikan kemudian yang kedua pilih tingkat 10 semester 1 dan yang kedua kita ambil yang ini penyebaran nah penyebaran flora dan fauna ya kita klik ya copy kemudian kita pastikan di sini kemudian yang ketiga tingkat 10 semester 1 kemudian kita pilih yang ini urut peserta didik dapat menjelaskan tata nama binomial nomenklatur copy kemudian kita pastikan nah yang keempat pilih tingkat 10 semester 1 kemudian kita pilih yang ini peserta didik apa dapat membuat kladogram nah ini kita copy kemudian kita pastikan nah kemudian yang kelima masuk ke CP yang kedua pilih tingkat 10 semester 1 kita masuk ke yang kelima ini ya menjelaskan asal bentuk struktur virus copy kemudian kita pastikan kemudian yang keenam pilih tingkat 10 semester 1 ya kemudian yang ke selanjutnya TP nya adalah yang ini peserta didik dapat menganalisa peranan virus yang menguntungkan dan merugikan kita copy kemudian kita pastikan disini dan yang ketujuh tingkat 10 semester 1 ini TP nya adalah yang ini yang COVID-19 nah ini kita copy kemudian kita pastikan disini nah kalau sudah ini aman ya karena memang karakternya kurang dari 100 ya jadi aman ya tidak ada peringatan gitu ya oke katanya kemudian kita simpan data nah ini semuanya sudah aktif ya oke sudah ada statusnya aktif 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 ya kalau sudah seperti ini kita sudah simpan data berhasil menyimpan data maka kita akan input nilai ya oke jadi nilai raportnya kita klik dan kemudian kita saya lebih suka untuk input ya daripada import karena memang ini cuma satu nilai ya input nilai nah kemudian saya pilih kelas ya kelasnya hanya ada dua kelas 10 nya saya ambil kelas 10 9 pilih mata pelajaran biologi pilih semester 1 nah sudah kita tunggu nah kemudian kita lihat ya sudah ada nama-namanya disini juga ada TP TP yang diukur dan tercapai dengan optimal dan yang satunya TP yang diukur atau perut peningkatan nah kita akan bagi dua kita lihat untuk ini yang 10 9 nah ini kita geser nah ini ya biar pas nah ini ya nah gitu itu ini nilai kita bisa masukkan ke sini ya kita lihat absen 1 nilainya kita tulis karena ini dikecilin jadi tidak kelihatan nilainya kemudian kita pilih kita lebarkan ya ini ini udah ya segini ya oke kebetulan karena dia nilai bagus ya bagus sudah optimum ya kita lihat optimum semua disini kita bisa ngeliat ini ya nilai ya nilainya jadi sebenarnya bagus karena memang jadi kita bisa memberi informasi bahwa si anak tersebut bagusnya di materi apa gitu nah makanya ada seperti ini ya ini yang hanya gurunya yang tahu kemudian yang absen 2 kita tulis ini nilainya kita lihat nah sama ya tapi ini ada kuis yang kedua jadi kayaknya ini yang pertama kurang ya itu ada nilai kuisnya kurang nah bisa kita lihat ya oke kemudian yang ketiga nilainya yang ketiga sama yang pertama kurang selanjutnya sama aja ya karena dilihat dari nilai kuisis ya nilai assessment sumatifnya kemudian yang keempat ini dia ini kebetulan kurang semua ya karena memang masih banyak perbaikan nah yang kelima ini di apa penyebaran ini ini ya penyebarannya kurang yang ke enam ini ada yang kosong yang ketujuh penyebaran penyebaran yang ke delapan tapi semua nah ini yang kesembilan ini yang pertama yang ke sepuluh kurang cek ya sebelas terus ke sepuluh ke nah kita bisa lihat di nilai hariannya untuk menentukan kurang optimum atau kurangnya di nilai hariannya di nilai hariannya nomor 18 19 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 29 30 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 35 36 36 nah berikan ya udah semua ya kita checklist maka kita klik simpan data nah berhasil menyimpan 36 data nilai rapot dan 36 data deskripsi kalau kita pengen lihat ini ada cek penilaian status penilaian kita klik nah ini ya karena 2 kelas saya sudah masukkan untuk yang 1 kelas ya 10 9 kemudian kemudian mencapai nilai kelas kita bisa lihat 10 9 mata pelajaran biologi nah ini ini nilainya ya nilainya sudah nanti dirapot akan muncul deskripsinya tergantung dari tadi TP yang kita pilih kalau untuk yang kelas 2 nya kita langsung bisa nginput ya jadi nilai rapot di klik kemudian input nilai rapot nah kita pilih kelas 10 10 mata pelajaran biologi semester 1 ya nanti kita nginputnya sama gitu ya jadi ini kita bagi 2 terus ini nah ini sekarang 10 10 ya ini kita masukkan langsung kita masukkan nilainya kemudian ini ada yang input kita pilih yang optimum dan yang perbaikan kemudian yang kedua ini kita pilih yang optimum kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga yang keempat yang kelima 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 kita kalau salah di klik dulu ya yang ke delapan sembilan sepuluh sebelas yang ke doa belas yang ke doa belas yang ke doa belas empat belas empat belas yang ke doa belas yang luas empat belas empat belas 17 18 19 19 19 19 20 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 30 28 25 25 15 25 25 25 25 25 Dua puluh enam Dua puluh tujuh Dua puluh delapan Dua puluh sembilan Tiga puluh Tiga puluh satu Tiga puluh dua Tiga puluh tiga Tiga puluh empat Tiga puluh lima Nah, kalau sudah semua Kita besarkan Ini sudah semua ya Kita klik simpan Data nilai Berhasil menyimpan tiga data nilai Dan tiga empat deskripsi Nah, kalau gitu kita Ke cek penilaian Ya, status penilaian Nah, lihat Saya ngajar dua kelas Untuk kelas 10 Dan semuanya sudah masuk Ini untuk capaian rapotnya Kita bisa pilih nilainya ya Ini baru nilainya Karena untuk deskripsi Nah, ini nilai rapotnya ini Kemudian kita pilih deskripsi Nah, ini deskripsinya ya Untuk masing-masing anak Beda-beda terganggu Tadi kita milih TP-nya Jadi, untuk nilai Sama deskripsi Sudah beres ya Sekian dulu Pemaparan bagaimana Cara mengisi Meng-input Nilai rapot Kurikulum Merdeka Rapot terbaru ya Dimana Biologi sendiri ya Jadi, tidak bergabung Dengan IPA Demikian, terima kasih Saya Erie Saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati